Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Niputu Pandai India Tari, kakak sebagai perwakilan hoses SMP Negeri 1 Mengui. Di sini kakak mau memberikan kalian virtual skulptur, karena di masa pandemi seperti sekarang ini kita tidak dapat berkumpul, jadi kakak harap kalian menyimak video ini dengan baik, agar saat kalian bersekolah di SMP Negeri 1 Mengui, kalian tidak bingung mencari ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, atau lainnya, jadi stay chill ya! SMP Negeri 1 Mengui adalah satu-satunya SMP rujukan di Kabupaten Badu, dengan visi, unggul dalam prestasi, harmonis dengan lingkungan, dan berpijak pada nilai-nilai karakter bangsa. SMP 1 Mengui memiliki luas tanah sekitar 7.850 meter persegi. Nah sekarang kita telah berada di lapangan sekolah SMP Negeri 1 Mengui. Di sinilah biasanya siswa-siswi SMP Negeri 1 Mengui melaksanakan ufacara bendera ataupun apel pagi setiap harinya. Nah bagian yang pertama adalah gerbang SMP Negeri 1 Mengui. Di sinilah tempat luar masuknya siswa-siswi saat bersekolah maupun pulang sekolah. Saat kita memasuki gerbang, kita akan melihat patung Dewi Saraswati yang melambangkan kecerdasan dan kemuliaan. Lalu bagian kedua adalah di sebelah timur patung Dewi Saraswati terdapat meja yaitu meja piket. Di sinilah siswa-siswi mengumpulkan akses saat dia tidak masuk sekolah ataupun harus mendahuli pulang sekolah. Belakang meja piket juga terdapat ruangan yaitu ruang kepala sekolah. Nah saat kita berada di belakang gedung atau ruangan bapak kepala sekolah, kita akan mendapati tangga ini yang menuju ke lantai 2 dan lantai 3. Nah di lantai 2 ini kita tepat berada di ruang guru. Tempat di mana para guru beristirahat atau melihat jadwanya setelah mengajar di kelas. Nah lain lagi ke lantai 3, di sini terdapat ruang pertemuan. Seperti namanya, ruangan ini biasanya dikhususkan untuk acara rapat ataupun pertemuan khusus. Nah di sini, tempatnya di belakang patung Dewi Saraswati terdapat 4 mencana dan penungguan caraan SMP Negeri 1 Mengu. Inilah para siswa siswi ataupun guru yang beragama hindu melaksanakan persembayangan bersama di hari suci tertentu. Seperti Saraswati, Purnama, dan Tilew ataupun sembahyang mandiri di setiap harinya. Di sisi lain gedung ini, yaitu di sebelah utara gedung, terdapat meja literasi yang digunakan siswa siswi untuk membaca buku. Dan di sebelah timur gedung, terdapat Great House SMP Negeri 1 Mengu. Indah bukan? Di sebelah timur lapangan padara, terdapat 4 mas pemimpin yang berada di atas tuang-tuang. Itu dikhususkan untuk siswa siswi saat ulangan berbasis komputer. Nah sekarang di sebelah selatan lapangan lupa cara. Di sebelah selatan lapangan lupa cara terdapat ruang UKS, di mana dikhususkan untuk siswa siswi yang benar-benar sakit. Jadi kalian tidak boleh pura-pura sakit cuma untuk tiduran di sini. Ruang UKS sudah memiliki peraturan di mana siswa siswi tidak boleh diantar oleh lawan jenis. Jadi jika cowok yang sakit harus cowok yang mengantar, dan sebaliknya jika cewek yang sakit harus cewek yang mengantar. Nah tepat di belakang ruang UKS terdapat tempat pembuangan sampah sementara. Di sini biasanya siswa siswi membuang sampah yang ada di kelas. SMP Negeri Satu Mengundi menerapkan sikap peduli lingkungan dengan memilah sampah sesuai jenisnya lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir sementara ini. Itu barat daya lapangan upacara. Di sebelah barat daya lapangan upacara terdapat tiga lantai. Sante pertama adalah perpustakaan SMP Negeri Satu Mengundi. Kalian pasti tahu kan apa fungsinya perpustakaan? Ya benar sekali. Di sini tempatnya siswa dan siswi meminjam ataupun membaca buku. SMP Negeri Satu Mengundi juga menerapkan sistem literasi sekolah atau 15 menit membaca buku sebelum proses belajar mengajar. Lalu menaiki lantai dua terdapat ruang prasalana. Seperti namanya di ruangan ini terdapat beberapa alat-alat yaitu sarana dan prasalana yang dibutuhkan oleh sekolah. Selanjutnya di sebelah ruang prasalana terdapat ruang tata usaha atau ruang TU. Di sinilah para pegawai atau staf mengerjakan tugasnya. Nah yang terakhir adalah lapipa. Namun saat ini lapipa masih dialih fungsikan menjadi ruang kelas. Sebenarnya penjelasan kita mengenai sekolah sisa SMP Negeri Satu Mengundi. Semoga penjelasan kakak mudah dimengerti dan kalian menjadi sisa SMP Negeri Satu Mengundi juga menerapkan sikap 5S. Kenyum, salam, sapa, tempat, dan sancur. Kenyum kebanyak orang jadi ceria. Salam ke orang yang lebih tua itu mulia. Sapa kebanyak teman jadi gembira. Kepasatun identitas bangsa. Terima kasih atas perhatiannya kakak akhiri dengan semangat dan sampai jumpa.